Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Dapur Medsos Kali ini masih bareng saya Tika Darmawana Seperti biasa di Dapur Medsos Kita akan menghadirkan para bintang tamu Yang luar biasa menarik Punya cerita yang juga cukup asik Untuk kita kulik Seperti hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu Yang luar biasa Kenapa? Karena bintang tamu kita hari ini Sebelum kita liatin siapa Kita mau ngeliatin dulu karyanya Nah bintang tamu kita hari ini tuh Adalah salah satu yang tergabung Dalam peneliti dari 125 burung-burung terbaik Ini yang ada se-Asia Tenggara Dan bikin buku yang ini nih Jadi namanya ada disini Siapa? Langsung aja kita sambut Ada Bang Agus Halo Bang Agus Halo Tika Gimana kabarnya Bang Agus? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Nah ini Bang Agus Nurza Ya Nah mungkin untuk teman-teman yang Udah tahu Mungkin udah sering liat Karyanya Bang Agus Atau juga ketemu Bang Agus Mungkin di tebing-tebing ya Bang ya Di gunung-gunung Di hutan Tapi untuk yang belum tahu Bang Agus ini adalah Seorang Apa ya Bang kita bilangnya Peneliti Dan juga pengamat burung Nah ini menarik Kenapa burung? Kenapa harus burung yang dipilih? Karena kan sekian banyak Hewan Atau juga penatang yang Yang cukup cantik-cantik juga Bagus-bagus Tapi sebelum itu Ya kita pengen tahu Saat ini kegiatan Bang Agus Apa sih sebagai peneliti Dan juga pengamat Apakah kegiatannya masih Gitu-gitu aja nih Atau kemana aja Atau ngapain aja Gimana nih Bang? Untuk kegiatan sendiri Ya lumayan bervariasi Oke Relatif untuk kegiatan Di hari-hari Ada Kegiatan survei Untuk khusus di burungnya juga Ada perencanaan juga Untuk di Beberapa kegiatan Ada di Yesan Juga ada Buat kegiatan wisata Khususnya di burung Oke Oke Nah Ini kan Kalau dari buku yang Ini kalau gak salah Jilid 2 ya Bang ya Itu edisi kedua Edisi kedua ya Dari edisi kedua aja Ada 125 Lokasi 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 wisata Dimana Burung-burung ini Bisa ditemukan Gitu ya Ini kan Se-Asia Tenggara Emang ya Nah kalau Kita ngomongin Aceh deh Gitu Dimana sih Bang Kita bisa Melihat atau juga Mengamati burung-burung Yang luar biasa indah ini Ya untuk di Aceh sendiri Sangat banyak Itu sebenarnya tersebar Di beberapa Bukan hutan di Aceh Kalau misalnya Hutan Aceh itu Ada terbagi dua Sekarang ya Secara umum Itu ada Ulu Masin Ada hutan Gunung Loser Juga ada Di kepulauan itu Seperti pulau Simelu Nah kita biasanya Untuk di kegiatan kita ini Lebih fokusnya Memang di hutan Gunung Loser Oke Itu Walaupun Secara Spesifiknya Kita lebih banyak Di pinggirannya Jadi bagian di kawasan Ekosistem Loser Oke Dan termasuk Di pulau kecil Di Simelu Pulau Simelu Dan pulau-pulau sekitarnya Oke Itu kita lakukan Survei juga Di sana ada Pulau Babi Misalnya Ada Beberapa titik Di kepulauan banyak Itu juga kita pernah Survei di sana Oke Tapi sejak kapan sih Bang Sebenarnya Senang Mengamati Atau juga meneliti burung Dan kenapa harus burung Ini pertanyaannya memang Paling sulit sebenarnya Kalau dijawab Tapi Karena sejarah Sejarahnya juga Berawal Karena saya Kebetulan dulu Kuliahnya di Kedotoran Hewan Oke Ada Ada Apa Merebak Virus 10 burung Saat itu Yang kebetulan hari itu Dijudgenya Burung migrasi Sebagai Pemicu Untuk Tersebarnya Flu burung Pada Unggas-unggas Di Indonesia Jadi Kita tertarik Untuk apa sih Burung migrasi Itu Nah ketika Belajar Bagaimana fenomenanya Mencari Bahkan Kebetulan juga Diberi kesempatan Oleh salah satu Yayasan Internasional Ikut terlibat Ngambil sampel Flu burung Pada burung migrasi Jadi burungnya Kita tangkap dulu Kita identifikasi Jenisnya apa Kita lakukan pengambilan Sample Kita swipe Nah abis itu Dibawa ke laboratorium Dilihat hasilnya Ada penyebar Flu burung atau tidak Positif atau tidak Nah dari situ Tertarik nih Oke Awalnya justru karena Penyakit itu ya Iya Bener Oke Burung migrasi Spesiesnya sangat banyak Iya Bagaimana burung di hutan Akhirnya Coba lah Untuk melihat Ternyata Masuk ke hutan Burungnya lebih Berwarna-warni Lebih bervariasi Dan bahkan Ada burung endemik Yang hanya Dapat dilihat Di kawasan-kawasan tertentu Jadi Ya ini semakin menarik Saya pikir Dan akhirnya Kita coba Lebih intens juga Dan Bahkan kita Dapat Kegiatan Yang bisa dibilang Kecik-kecilan juga Di awal mulanya Untuk survei burung Air Burung bangau Khususnya itu di Daerah Rawah Singkil Itu dapat support juga Danai dari Inggris Ya Alhamdulillah Kita coba mulai dari situ Dan Akhirnya banyak Dapat temuan-temuan menarik Bahkan ada Sempat kita dapat Yang Sederhana saja Itu di kampus Ada salah satu burung Burung elang Yang dulunya Secara umum Dibilang Apa Beberapa tulisan ya Kita baca Burungnya migrasi Tapi Hasil yang kita survei Secara Ya gak Gak intens lah Karena hanya di kampus Kita lihat Ternyata dia berbiak Bersarang Dan itu menunjukkan bahwa Burung migrasi itu Tidak terjadi pada Spesies itu Jadi Burung migrasi Kalau secara umum Kalau kita berbicara Burung migrasi Dia burung yang Berpindah tempat Dan Burung migrasi ini Menjadikan rumahnya itu Di tempat dia Berbiak Nah Kami menemukan Dia berbiak Di daerah kampus Universitas Syakwala Nah Akhirnya Hasil itu Membantah Kalau spesies ini Adalah burung migrasi Jadi dia menjadi Burung penetap Itu salah satu spesies Namanya burung Shikra Asian Shikra Kalau dalam bahasa Inggrisnya Itu menjadi penetap Dan Sebarannya Terbatas Hanya di Sumatera bagian utara Jadi hanya Ada di Medan Sampai ke Aceh Jadi kalau Ke Padang Sampai saat ini Peneliti pengamat Belum pernah jumpa Oke Belum ketemu disana Terbatas Itu jenis elang Kalau orang Aceh Sering sebutnya Namanya siwah 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 Oke Tapi kalau Di peneliti Namanya Asian Shikra Oke Jadi awalnya dari Kayak gitu ya Akhirnya tertarik Nah itu Waktu awal mula Bang Agus berkecimpung Untuk Udah deh coba diseriusin nih Karena udah mulai tertarik Itu sendiri Atau sebenarnya Ngetim Punya tim Bareng-bareng Sama teman-teman Atau gimana Ada tim Oke Kita tim Ada Dulu awalnya Di kampus kita Sekitar Belasan orang Ada lima orang Yang tim inti Terus Tim inti ini juga Karena memang Bisa dibilang Waktu makan Gak makan Tetap ngumpul Oke Itu yang memang Biasanya disebut Tim inti Benar Karena gara-gara itu Jadi ada sedikit Maniak lah Gara-gara Lihat fenomena Jadi akhirnya tertarik Terus-terus Kita juga buat tulisan Tulisan itu di Di jurnal internasional Kita coba apply Tapi gak lewat Akhirnya kita coba apply Di jurnal nasional Tetapi di aku Internasional Kita coba apply Akhirnya jebol Dan ya Alhamdulillah Jadi banyak perhatian Dari dunia Jadi penasaran Seperti itu Wow Nah itu awal mulanya Untuk bareng Sama teman-teman Setelah meneliti Dan lain-lain Bikin jurnal juga Sampai dinotis Sama dunia Internasional Khususnya penelitinya Penelitinya Itu melalui Proses yang Lumayan panjang kah Atau sebenarnya Oke gampang nih Singkat gitu ya Gimana tuh bang Kita kan penasaran ya Kalau prosesnya Pasti panjang Karena Kita beranjak dari Lebih Apa ya Seperti otodidak juga Oke Step by stepnya Kita sebenarnya Tanpa arah Karena tidak khusus Bekerja di bagian itu Jadi Sering berjalannya waktu Tingkat kepercayaan akan muncul Dengan banyaknya Kita dapat temuan Atau foto-foto Untuk membuktikan Oh ini ada burung ini Ada burung ini Ada burung ini Dan ketika kita Mengidentifikasi Juga valid Itu baru kita diakui Karena spesies burung Banyak Kalau misalnya kita lihat Di buku burung ini Cukup banyak spesies burung Kalau di Indonesia saja Secara umum Itu ada Selebih 1.700 Spesies burung Di Indonesia Jadi kalau Untuk sematra saja Ada sekitar 500an Wow Jadi kalau Jenis ya Kalau misalnya Untuk identifikasi Kalau misalnya kita Tidak valid Mungkin kurang diakui Jadi Untuk Mendapat brand dulu Kita diakui Sama teman-teman di luar Baru Akhirnya Agak sedikit Mudah lah Tandatang kutip ya Iya benar Tapi sempat mengalami Proses yang lumayan juga Sampai akhirnya dipercaya Iya sangat panjang Nah itu kan Apa ya bisa dibilang Birder itu kan Kayak Aceh Birder itu kan Bukan tugas ya Tapi kegiatannya Salah satunya kan Mengamati ya bang Untuk mengamati burung Itu kan Apakah sama nih Bisa kita samakan Dengan mancing gitu Sabarnya Kesabarannya Gitu ya Karena kan Belum tentu Dia akan ada disitu Gitu ya Kita harus nyari juga Tepat gimana tuh bang Ceritain dong Karena kan Kita ini awam nih ya Kalian ngapain sih Di dalam hutan Nungguin burung gitu ya Pasti mikirnya gitu ya Nah Emang Kalau saya lihat-lihat Pernah membandingkan Dengan mancing ini Sama Oke Sama Karena Dia Ada sisinya juga Karena ada musimnya juga Jadi berpengaruh Semuanya berpengaruh Jadi Habitat juga Dari sisi Kadang hari ini kita lihat Tapi karena hutannya dirusak Besok kita gak bisa lihat lagi Atau Ada orang saja Sering lewat Di lalu-lalang Di daerah situ Atau ada perbaikan jalan Misalnya di hutan kan Ada jalan yang Sedang diperbaiki Jadi Aktivitas Mengangkut Apa Alat beratnya itu kan Bikin bising Itu juga Bisa mempengaruhi Kecuali di dalam hutan hinti Gitu kan Jadi Banyak hal sih Yang memang Bisa dikatakan Secara prinsipnya Sama seperti mancing Kesabaran itu Yang paling penting Karena gak bisa kita panggil Iya benar Gimana cara panggilnya Gitu kan Gak pasti dia Walaupun ada trik-trik sendiri Secara khusus Itu ada trik sendiri Untuk memanggil burung Oke Gimana tuh bang Gimana tuh biasanya Itu misalnya Trik yang dipakai itu Untuk memanggil Satu jenis burung kah Atau bisa Berbagai macam jenis Bisa ada Oke Ada trik-trik sendiri Oke Tuh ternyata ada triknya guys Jadi gak bisa juga Sembarang-sembarang Nunggu Misalnya ya Sia-sia juga Gitu ya Oke Sisi seperti itu Namun Trik-trik untuk Kita memanggil burung Juga Tidak selamanya benar Oke Karena Perilaku burung nanti Akan berubah Dari teritorialnya Misalnya Burung yang kita panggil Ini biasanya gak melewatin itu Jadi Karena kita panggil Dia datang Oke Nah Ada burung-burung tertentu Itu kan yang dia bergerombolan Iya Dia akan terpisah dari gerombolannya Gitu Nanti dia akan cari rutelnya lagi Dengan cari gerombolannya lagi Jadi Ketika Gerombolan itu Bertemu dengan gerombolan lain Juga kadang ada Teritorial ya Ada Setelahnya klub ini Belum bisa akur Belum bisa akur Ya benar-benar Jadi Tidak sepenuhnya Dibenarkan untuk itu Oke Oke Jadi betul-betul kita harus Pelajari dulu Habitatnya Jenis-jenis burung apa Yang dilokasi Gitu kan Karena biasanya Burung juga Terpengaruhi dari Titik lokasi ketinggian Oke Misalnya Ketinggian di bawah 800 meter Ya kan Itu Berbeda spesiesnya Dengan yang di atas 800 meter Jadi Kalau 800 mdpl ya Mdpl Dari permukaan laut Kalau misalnya Kita panggil Jenisnya yang Di bawah 800 Kita posisi 800 Kita panggil yang Spesiesnya di atas Itu kan Tidak nyambung sebenarnya Jadi Juga Mempengaruhi Apa namanya Burung Yang kita panggil Oke Oke Untuk manggil Untuk mantau ini sendiri Sebenarnya kita butuh Waktu berapa lama sih Biasanya Untuk bisa dapet Satu jenis Atau satu ini Karena kan Kalau Tika kepoin juga Instagramnya kan Abang juga Foto-fotoin Burung-burung ini ya Selain memang diamati Juga kan Difoto Videoin juga Dan itu kan Berwarna-warni Hampir semua warna ada Yang gak pernah kita lihat Thanks to Bang Agus Akhirnya kita bisa tahu Ada burung ini Ini dan ini Itu berapa lama Bang Biasanya butuh waktu Kalau waktu Biasanya secara Secara umum sih Singkatnya dua Oke Dua musim Dua musim Musim kemarau Baru ngirain dua hari ya Dua musim Musim kemarau sama Musim penghujan Itu biasanya Nah nanti juga kita lihat lagi Kalau kita memang Cari targetnya Di spesies yang Musim berbuah Kita lihat dulu potensi Vegetasinya Dia berbuah atau tidak Karena ketika musim berbuah Otomatis banyak burungnya Ketika gak berbuah Apakah dia masih ada di lokasi Kan itu akan berbeda Selain tadi karena musim hujan Atau musim kemarau Nah biasanya kita di setiap musim Juga kita lakukan Ya dua atau tiga kali Pengamatan Dan pengamatan sendiri juga Ada triknya lagi Ada metodenya sendiri Misalnya ada metode transek Yang paling umum Kita lakukan Atau misalnya Yang memotode hitung Point cone misalnya Itu tergantung inilah Targetnya kita apa Oke Misalnya untuk spesies-spesies Tentu misalnya Spesies burung Pelang Atau Rangkong yang besar Itu mungkin lebih Lebih Ruas lagi Teritorialnya Kita akan menggunakan Metode yang berbeda Oke Jadi masing-masing ini Beda metode ya Beda metode Oke Untuk Di Sumatera Ini kan juga Bang Agus ini kan Kalau tinggalnya tadi tuh Tergabung Di Apa sih tadi ya namanya Remote Sumatera Explorer Itu kan Salah satu Ini ya bang Guide juga ya Untuk jadi guide Khususus untuk ini juga Khususus Untuk Burung juga Burung juga Nah Berarti di Sumatera Itu udah semuanya nih Bang Agus explore Untuk Sumatera enggak Belum Kita cuma hanya Sampai Sumatera bagian utara Itu pun Hanya beberapa titik tertentu Di bagian utara Sumatera utaranya Yang sudah Kita lakukan itu Kalau di Sumatera utara Sampai ke Sesir pantai Percut Oke Percut Setuan Itu kita ada melakukan Di sana Terus berarti burung air Bung migrasi Dan kita juga Kebetulan ada tim Sekarang ini saat ini Tinggal tiga Oke Tinggal tiga Tim yang itu makan enggak makan Tetap ngumpul ya bang Karena memang Kesibukan juga Karena kita ada Kegiatan-kegiatan lain Di luar itu Jadi Di Sumatera utara Kita ada Bang Asri Abdillah Itu memang Stay di sana juga Sekarang Jadi Lebih banyak Burung-burung air Kalau di Aceh Tinggal dua Saya sama Ada Kak Rubama Oke Jadi tinggal Tiga kami ini sekarang Jadi Dengan waktu yang Sangat-sangat singkat Tapi kita coba Intense juga Untuk itu Oke Kalau di Aceh sendiri Bang Kawasan mana aja nih Yang udah dieksplor Terus juga Yang ditemukan Yang paling unik Itu dimana Gitu burungnya Kalau di Aceh Secara umum Kalau di dataran Sumateranya Kalau di kita Aceh kan ada Kepulauan juga Nah di Sumatera Kalau yang unik itu Ada Poksai Oke Jadi sebut Poksai Poksai nyambul putih Itu di? Di wilayah Ketinggian Biasanya Kalau di Hutan ulumasin Ada Hutan loser Juga ada Oke Namun Permasalahannya Sekarang Perdagangannya Perburuannya Juga lumayan Oh iya Jadi posisi Burung ini Besar kemungkinan Akan punah Besar kemungkinan Akan punah Karena Masih di Apa Perdagangkan Juga untuk diperlombakan Ada beberapa Oke Dan itu Mahal harganya Bang Harga Mungkin Untuk di Aceh Sampai saat ini Tidak begitu mahal Tetapi Kalau di luar Aceh Lumayan Oke Inilah ya Yang akhirnya Merusak Alam ya Duh Tapi Berarti Yang udah dieksplore Itu daerah Dataran tinggi Gayo ya Juga ya Kayo juga Terus Kalau di Kepulauan Ada di Pulau Simulu Simulu Oke Di Simulu Ternyata Banyak juga ya Justru Simulu Yang paling unik Oke Yang paling unik Yang paling unik Di Simulu Oke Jenis yang kayak apa sih Bang Kalau disana tuh Warnanya aneh-aneh juga gak sih Warna Iya tergantung spesies ya Kalau disana Kalau saya liatnya Lebih gampang Untuk melihat burung disana Oke Lebih gampang Karena Di jalan-jalan aja Kita masih bisa Lihat burung Wambu warna-warni Oke Kalau spesies endemiknya aja Ada sekitar Empat Spesies endemik Di Simulu Oke Ada empat Habis itu ada satu burung Yang paling langka di dunia Ada di Simulu Oh wow Yang langka di dunia Itu namanya Kalau namanya itu Silvery pigeon Atau Burung Merpati perak Oh wow Ini ada di buku ini Guys ya Ada di buku ini Silvery pigeon ini Is one of the most Treated pigeon Spesies in the world Treated in it ya Wow Nah Ini tuh Simulu Island Ya Nah ini Bang Waktu Bang meneliti Di Simulu Ini bareng dengan Tim dari luar negeri juga Kita Kalau yang itu Saya melakukan sendiri Sendiri Ada Teman yang di luar negeri Juga melakukan sendiri juga Jadi Akhirnya kita mix Temuannya Kita padukan Jadi di rubrik ini Kan Setiap rubrik Ada penulisnya Iya benar Kalau ini Di rubrik ini Ada dua orang Jadi penulisnya Iya benar Dan satu lagi Yong Ding Li Oke Nah jadi Ternyata yang kita gak tau Di Simulu ini Justru ada Empat burung endemik Terus juga yang Langka ya Yang langka di dunia Yang langka dunia Oke Kemudian juga Di Simulu Selain yang empat burung endemik ini Ada subspeciesnya lagi Oh wow Jadi ada Spesies itu Ada kemungkinan Dapat bisa di split Kalau dalam bahasa Ilmiah Orang peneliti Itu bisa dipisahkan lagi Menjadi spesies sendiri Oke Itu nanti Biasanya dibuktikan lagi Dari genetikanya Oke Kalau di samping lagi Ini kan banyak banget Gini ya bang Bisa gak sih Begitu ngeliat tuh Misalnya nih Datang satu ini ya Oh ini beda nih sama yang tadi Gitu bisa kok bisa tau sih Gitu ini beda gitu Kadang-kadang kan kayak Bentukan ya hampir-hampir sama Warna juga mungkin Beda-beda tipis gitu Kenapa bisa tau sih bang Ya semuanya karena ada panduan Oke Jadi biasanya Liat-liat kita pandangkan Sama buku yang disini Ada buku panduan ya Iya Jadi detail dari panduannya Itu ada disini Biasanya hasilnya kita Ya itu di Hasil Salah satu hasilnya Kita publish di buku itu Oke Oke Dan ini juga ada Gunung Loser ya Iya Nah Ini juga lebih berwarna-warni ya Burung yang ada disini Kalau di hutan Berwarna-warni Oke Oke Nah jadi ini nih Di buku 125 tempat terbaik ya Untuk mengamati burung ini Disusun sama Rame-rame ya bang nih Rame-rame Ini yang berkontribusi untuk buku ini tuh Ada dari berapa negara nih bang Itu Saya kira Rame itu Karena Untuk di Indonesia sendiri Peneliti Atau pengamat burung Indonesia aja Kau masalah hanya 4 orang Di Indonesia? Terbatas itu Oh wow Masalah hanya 4 orang 4 orang Nah salah satunya adalah Bang Agus Oke Kita punya salah satunya ya Oke Karena Walaupun teritorialnya itu wilayah kita Tapi lebih banyak penelitinya itu dari luar negeri Iya benar Ini kalau kita mau lihat di buku ini tuh Nama-namanya memang Susah kita sebut ya Ini namanya BTW Nama Bang Agus Yang masih bisa kita sebut Karena panjang ya Iya karena juga Huruf matinya nih Suka Double-double disini ya Jadi kita susah bacanya Tapi yang pasti memang Ini bisa jadi salah satu panduan juga kali ya Untuk teman-teman mungkin yang Senang dengan spesies burung gitu ya Bisa Ya teman-teman yang ada di Aceh Border ini Juga sudah membantu ya Untuk bisa mengumpulkan ini Dan teman-teman dari negara-negara lain Di Asia Tenggara Juga membantu kita untuk bisa Nggak perlu jauh-jauh ke hutan ya Tentu kita bisa lihat ini dari buku Ya harapannya seperti itu Namun buku ini sendiri Nggak dijual di Indonesia Ternyata Fun fact ya Ini tidak dijual di Indonesia Nah jadi gimana nih Bang Kalau kita mau dapetin buku ini Mau beli buku ini gimana Itu kalau buku bisa dibeli di Ebay Ada di Amazon Amazon.com ada Dan beberapa publisher yang Apa namanya Bekerja sama-sama mereka Oke Jadi nggak bisa dibeli di Indonesia guys Di Singapura ada Di Singapura ya Itu tetap beli ya Untuk sendiri juga Nah tapi kan Kita taunya nih Kalau di Si Melu itu kan Tadinya kita taunya Cuman keindahan pantainya Ya Laut Dan lain-lain gitu Kita nggak tahu Kalau ternyata di hutan-hutannya itu Kita bisa menemukan burung-burung Yang luar biasa Bagus juga Nah Ini kan ada beberapa Kalau kita baca disini Salah satu Burung hantu ya Bang ya Ya Nah Ini beda nggak sih Bang Dengan burung hantu Yang bisa kita jumpai disini Dan namanya bisa dibaca itu Simulus Capsule Oke Jadi burung hantu Simulu Memang hanya ada di Simulu Oke Ini juga salah satu burung endemik Endemik Di Simulu Jadi Spesies memang beda Suaranya juga beda Dari warna juga berbeda Jadi Spesies ini Bisa dibilang Menarik ya Sama wisatawan Karena memang Dia datang Untuk lihat itu Sudah pasti beda dengan Spesies yang lain Oke Oke Sebenarnya Kalau kita mau Ikut mengamati burung Itu sudah ada spot-spotnya Nggak sih Bang Atau kita harus nyari sendiri Atau memang sudah ada nih Sudah ditandain Oke di spot ini kita bisa Ada Oke Jadi nggak payah Nyari-nyari tempat lagi juga Ya Tapi Spot-spot ini juga Bisa dibilang sekarang ini Semua Hampir semua spot Wisata Yang kita dapat Itu Rentan Rentan dari Apa Perburuan Habis itu Perubahan untuk habitatnya Karena ada lokasi Memang daerah tambang Tambang pasir Ada yang Memang Hutannya Mau dirubah menjadi Kebun Jadi Tentangannya banyak Untuk disini Jadi juga Terkadang Kita kalau untuk Spesies-spesies tertentu Jadi khawatir juga Untuk kita publish Karena Tau-tau udah nggak ada lagi ya Karena diburu juga Habis itu Lokasinya juga Di Lusa Nah itu kan Serba salah ya Bang ya Nah kalau itu Biasa kalian gimana sih Satu sisi Pengen Masyarakat atau orang lain Juga tahu Kalau disini tuh ada Burung jenis ini Gitu ya Dengan keindahan yang Seperti ini Tapi sisi lain Kalau dipublish Justru dicari Diburu gitu Memang ini Ini yang memang Buah simalakama Bagi kita Jadi makanya kita Kami Mencoba Bagaimana caranya Pemerintah daerah Itu mau terbuka Pemikirannya Itu menjadikan Satu kawasan yang memang Perlu diproteksi Itu ditingkatkan lagi Peraturannya gitu Jadi walaupun Secara khusus Dari kementerian Sudah ada Itu kan KLHK Untuk spesies-spesies tertentu Sudah dilindungi Habis itu kemudian Lahan hutan Kawasan hutan juga Yang sudah dilindungi Kawasannya sudah ada Tapi kan Di lapangan Itu ada sedikit Dalam tanggung tip Perbeda Perbedaan Jadi ini butuh Apa namanya Pemerintah daerah Untuk menguatkan lagi Sampai pemerintah desa Jadi kita berharap Di desa juga Yang mungkin Jangkauannya dari Katakanlah Polisi hutan Tidak terjangkau Atau Pihak-pihak penegak hukum Tidak terjangkau Sampai itu Paling tidak Dengan ada aturan di desa Masyarakat sendiri Menjadi polisinya Benar Bukan masyarakat Menjadi pelakunya ya Karena biasanya gitu Seperti itu Jadi untuk saat ini Kita memang Kurang dikenal Di Aceh sendiri Khususnya Tapi cukup terkenal Di luar sana ya Karena memang Seperti ini Produksi buku sendiri Juga bahasa Inggris Tidak ada Dalam bahasa Indonesia Jadi memang Lebih banyak Yang tahunya Orang luar negeri Bahkan kalau Kami Di lapangan Biasanya Kalau ketemu Sama masyarakat Kalau kita Bawa wisatawan Itu justru Masyarakat jadi bingung Masa wisata Cuma lihat burung Iya Benar Jadi Ya kayak ada yang kagir Ada yang gak percaya Bahkan Tidak jarang Kalau masyarakat itu Menganggap Kita datang Dengan bawa Kamera Panjang Panjang Lensanya panjang Panjang Benar Terkesan Seperti mau Apa Eksplorasi Tambang Atau apa yang Mau dicari Selain itu Jadi susah dipercaya Kalau itu adalah Bagian dari wisata Ini juga menjadi Tantangan tersendiri Untuk mengedukasi Masyarakat Bahasanya Peluang wisata itu Gak hanya dari Apa namanya Lokasi yang diciptakan Atau Pemandangan alam Yang cuma bisa dilihat Kita bisa kita eksplor Biodiversitasnya Karena karga manhayatinya Itu menarik Untuk bisa dilihat Kalau Apa ya Wisatawan yang saya sering Bicara Tanyain Diskusi Mereka Pengen lihat burung itu Karena itu Ciptaan Tuhan Oke Kalau misalnya Gedung-gedung tinggi Atau itu ciptaan manusia Benar Setuju Jadi Mereka lebih mau Lihat itu Bahkan Saya pernah Sering Membuat Trip itu Kita hubungkan Dengan wisata Katakanlah Sejarah Ya Katakanlah Pergi ke Banda Aceh dulu Atau lihat apa Yang bisa di musim tsunami Atau apa Itu gak ada yang mau Oke Khusus untuk wisatawan Yang memang Khusus burung Dia gak akan mau Gak akan mau Oke Itu biasanya wisatawan Yang pengen Mengamati Atau melihat burung ini Biasanya dari luar Aceh Atau luar Indonesia Memang Memang 99% di luar Indonesia Oke Jadi memang Orang-orang di luar negeri sana Yang justru tertarik Dan mereka yang justru mengagumi Apa sih Kita bilang Spesies-spesies burung yang ada di Aceh Gitu ya Karena seperti yang saya bilang tadi Kalau gedung-gedung Mereka sudah punya Lebih bagus-bagus Mal apalagi Jadi melihat Keanekaragaman Hayati Yang memang Dengan sendirinya Dia tercipta Ya itu lebih Lebih luar biasa Oke Bahkan Ada Bukan jarang tamu yang Mereka melihat burung itu Hanya melihat Tapi tidak mau foto Oke Untuk dinikmati sendiri Benar-benar dinikmati sendiri Kalau dipresentasikan Mungkin sekitar 75% Seperti itu Yang pergi jalan sama kita Oke Untuk wisata burung Oke Wow Hanya sekitar 25% Yang mau foto Foto burungnya Tapi Jadwal wisatawan itu sendiri Sebenarnya kapan aja sih bang gitu Kita biasanya bergerak di setengah tahun Oke Setengah tahun dalam setiap tahunnya Gitu kan 6 bulan lah Kalau misalnya kayak tahun depan Kita sudah berapa Jadwal sudah ada Oke Jadi memang sudah ada jadwal Yang dibikin juga gitu ya Jadi mereka-mereka yang ingin Ikut Tour ini Setelahnya ya Itu memang udah tahu nih Harus Di tanggal berapa aja Atau di bulan apa aja Sudah ada Karena kita sudah buat Publish stripnya Untuk jadwalnya sudah ada Oke Oke Sejauh ini memang Serame itukah yang Ingin Menyaksikan keberagaman Spesies burung Yang ada di Seharusnya bisa luar biasa Kalau di tahun 2016 Sampai 2017 Itu dari minatnya aja Ada sekitar 500an orang Minatnya aja ya Karena kan ada yang terpengaruhkan jadwal Ada tanggal yang beradu Karena juga di kegiatan kita ini Wisatanya Untuk wisatawan terbatas Dia lebih seperti semi privat Jadi maksimalnya cuma hanya 7 orang Oke Gak rame Gak rame Jadi memang kayak Bukan tour yang Kita bikin tuh 15-20 orang gitu Enggak ya bang Ini cuma minimal 7 orang Maksimal 7 orang Jadi kalau misalnya Wisata Kalau apa Grup ya Dilihat katakanlah Ke gedung-gedung Atau ke sejarah Itu kan bisa rame-rame Bisa rame-rame Ada 30 orang di belakang Pake toa Tolanya gak bisa Karena Satwa liar kan sensitif Jadi ruangnya juga Kita gak bisa besarkan Karena kan ada hutan yang memang tertutup Semak-semaknya gak boleh diapa-apain Jadi Ya Semana ruang yang ada Segitulah gitu Jadi Kalau kita berimpit-impit Itu paling maksimalnya 7 orang Karena kalau lebih Ketika 1 orang aja gak dapat Itu juga bahaya Misalnya untuk lihat burung Satu spesies ini Ada 7 orang Atau 8 orang lah katanya Tapi biasanya kalau 7 itu Masih dapat Tapi kalau misalnya ada 8 orang Lubang untuk lihat Satu burung itu Karena ada Apa Kanopi Pohon daun-daunnya itu Menutupin gitu kan Jadi Mungkin ada 1 orang yang gak lihat Itu bisa menjadi bahaya Karena Dalam tanda kutip Bayarnya gak sama Tapi 1 gak lihat Oke Benar Jadi jadi bahaya Jadi akhirnya kita Menganalisis 7 orang itu maksimal Oke Apalagi pergerakan burung itu kan Gak bisa ditebak ya Biasanya ya gitu Atau mungkin Bang Agus dan teman-teman Itu udah tau nih Kalau burung ini Dia sekian detik Berhenti Terus terbang gitu Ya Kalau secara perilaku Kita tahu Oke Hanya ya Setiap orang beda-beda Kecepatannya Dalam untuk melihat Oh iya Apalagi Tamu kami itu Lebih banyak umurnya Yang juga Udah Di atas 60 tahun Oh wow Ya Di atas 60 tahun Bener-bener nih Judulnya Menikmati hidup sih Kayaknya ya Kakek-kakek itu ya Iya ya gitu Wow luar biasa Dan mereka itu kan bayar ya Iya Untuk ke Indonesia Terus ke Aceh Itu juga kan udah menghabiskan Lumayan gitu Nah untuk bayar itu Biasanya di rate berapa sih bang Untuk bisa ikut trip ini Wah Untuk rate ini susah nih saya Dolar ya bang Dolar ya Karena ya gitu ya Hitungannya dolar ya Oke gitu Jadi kalau mau Ya mau ikut Boleh tanya-tanya dulu Nanti sama bang Agus ya Berapa dolar nih bang Tapi Untuk di luar itu Kita juga ada trip edukasi Oke Trip edukasi ini memang Khusus untuk Apa Remaja Untuk anak-anak Bahkan ada yang Memang untuk Balita Itu kita ada buka Dan itu biasanya relatif Murah Kalau itu Karena trip edukasi Kita Bukanya biasanya Di minimum 75 ribu per orang Oh Oke Bonus pendamping Oke Dapat pendamping ya Pendamping Misalnya orang tua kan Harus ada Apa namanya Menjaga anaknya Iya Karena kita juga Nggak mau terjadi hal Yang tidak diinginkan Karena kita wilayah hutan Iya Jadi Pendamping itu silahkan Dan kami juga memang Targetnya adalah pendampingnya Bukan aja anak-anak Benar Benar Karena kita Mengedukasi anak Targetnya sebenarnya orang tuanya Iya benar Atau yaudah jangka panjang sih bang Menurut Ika gitu ya Ngajak anaknya nih Mungkin ketertarikannya muncul gitu Mana tau Jangka panjang mereka yang nantinya Akan terus-terusan ikut gitu ya Untuk ikut trip ini Harapan Salah satu harapan itu Tapi Yang sudah-sudah Kami dapat Itu yang menariknya adalah Ketika kita ngajak anak Ketika anak-anak ini tertarik Dan Orang tuanya punya burung Burungnya dilepas Sudah sangkat Oh Wow Nah ini yang bisa dibilang Hasil yang luar biasa gitu Iya Iya benar Sampai nangis-nangis Iya benar Walaupun kami ditelepon juga Mak Karena bapak Ini ngajarin anak kami Burung kami bisa boleh beli Berapa juta Sejual gitu Lepas ya Harus dilepas ya Ampun Tapi itulah bentuk edukasi Yang memang kita harapkan Jadi Dampak outcome yang kita dapatkan Memang seperti itu Yang kita inginkan Oke Tidak hanya anak yang Bisa teredukasi Tapi juga Orang tua Bisa dampak untuk Kelestarian juga Oh ya Oke setuju Nah tapi kan Ngomongin soal Mengeneliti Mengamati Ini kan tadi Bang Agus juga ceritakan Ada timnya gitu ya Nah sebenarnya Kegiatan dari tim Bang Agus ini sendiri Gitu Aceh Berder lah ya kita bilang Itu apakah ada donaturnya Atau memang Suadaya sendiri aja nih Dari timnya gitu Untuk Melakukan penelitian Dan juga pengamatan ini Karena kan itu juga butuhin Biaya yang Sangat Besar juga ya Gimana tuh Bang Iya Dulunya kita ada donatur Oke Sampai sekarang juga ada Tapi Karena kita Lebih sibuk di tempat yang lain Di tim juga ada yang kerja Di hiasan lain Gitu kan Di lembaga lain Jadi Kita sekarang Sudah lebih sifatnya Mandiri Jadi Kita ambil Konsep wisata Hasil wisata itu Menjadi penghidupan kita lagi Gitu Jadi Wisata ini kan sebenarnya Bagian dari ekonomi kan Menciptakan lapangan kerja juga Nah inilah lapangan kerja Yang sudah kami ciptakan Untuk diri kami sendiri Oke Dan hasilnya Itu juga menjadi Bagian dari Upaya kami melestarikan hutan Oke Khususnya untuk Burung Oke Kayak gitu Nah ini kan Urusan sama burung ini kan Memang kita harus ke hutan ya Ceritanya ya gitu Ceritain dong bang sama kita Gimana sih pengalaman Hunting ya Kita bilangnya gitu Di hutan gitu Apalagi kayak yang Bang August bilang tadi Ada kadang-kadang tracknya tuh Yang memang Gak bisa kita Apa-apain gitu Gak bisa kita lalui Atau ada semang-semang Yang gak bisa kita Ganggu-gugat juga disitu gitu Harus berhimpit-himpitan juga Gimana sih bang Sebenarnya Pengalamannya tuh Hunting ke hutan-hutan Yang sebelumnya Belum pernah mungkin Dilewatin sama orang gitu Iya Oke Untuk hutan sendiri Sebenarnya Hampir rata hutan yang kami lalui Itu hutan yang sudah Dilalui sama orang Oke Nah cuman Terdiri lokasi-lokasi tertentu Misalnya di tempat lokasi Yang sudah menjadi bagian dari wisata Misalnya kayak di hutan Ketambi misalnya Di Taman Nasional Gunung Loser Di bagian Aceh Tenggara ya Oke Itu kan memang sudah Jalur track sendiri Nah kita biasanya Didampingi Sama orang lokal gitu kan Habis itu Seperti di Kedah Di Gai Luhes Seperti itu juga Sudah ada jalur tracknya Nah wilayah-wilayah yang gak ada jalur track misalnya Itu kita ngikutin jalur Orang tebang kayu Oke Jadi ada jalur tebang kayu Dan bahkan juga ada memang Jalur yang sepertinya Itu memang Jalur pungburu Jadi kita dengan ngikutin itu aja sih sebenarnya Banyak jalur Kalau kita lihat Dari sisi jalan Mungkin pinggir-pinggir hutan kita jalan itu Sepertinya gak ada jalur ya Tapi ketika kita masuk Hampir rata semua Banyak jalurnya Oke Hampir rata Itu ngikutin jalur pungburu itu Kok bisa tahu sih bang Ini jalur pungburu Ya kan Jalur pungburu itu Pasti kita bisa lihat aja Dari ada Ranting-ranting yang sudah terpotong Dengan parang itu kan beda Dengan yang memang Jalur alami ya Kalau jalur alami Biasanya kita tinggal lihat Ada jejak-jejak tertentu lah Jejak-jejak hewan Tapi kalau yang jalur Track pungburu Atau penebang kayu Itu bisa kita lihat Dari potongan-potongan aja Oke Wow seru juga nih ya Kayaknya ya Ada sesekali ikut bang Agus main ke hutan ya Tapi seru-seru juga Kadang ada pacat Nah itu dia Tadi Tika mau nanya Pernah gak sih bang Kita ini sebenarnya Sedang nungguin burung Tapi kita Kita nyariin burung Tapi yang ketemunya tuh Malah sama hewan lain gitu Ada Pernah gak gimana ceritanya tuh Kalau yang paling sering Gak bisa kita hindari itu pacat Pacat ya Bisa dibilang Ya hampir selalu lah Tapi kalau kayak ular Itu biasanya di dataran rendah Di bawah 800 itu sering Tapi kalau di atas 800 ke atas Itu udah mulai jarang Di ketinggian-ketinggian 1200 ke atas Itu udah lumayan jarang Tapi ada Tapi kalau yang kami Sampai sekarang nih Yang males ya Jangan sampai jumpa itu harimau Oke Jangan sampai ketemu ya Tapi udah pernah bang Harimau belum Belum ya Belum Tapi kalau dari teman-teman Udah pernah cium aromanya Katanya iya gitu Tapi saya belum Oke Belum yakin Tapi belum jangan lah Gini banget ya Tapi kalau gajah udah Gajah udah ya Oke Kalau gajah kan memang Biasanya juga sering Unjuk gigi ya Biasanya ya Gajah ya Sesekali gitu ya Tapi ujuk gigi gajah Yang udah-udah Biasanya kan yang teman-teman Jumpa Justru gak bersuara Muncul dengan tiba Karena walaupun badannya besar Tapi Dia bisa Apa Dengan Silent-nya ya Datang tuh bisa Tiba-tiba Tapi kebetulan Karena kita di daerah terbuka Dulu di daerah benar meriah Juga kita lakukan survei Kita jumpa Yang memang iliar Yang kebetulan di area terbuka Jadi Ya Alhamdulillah Karena di area terbuka Jadi kita bisa waspada Tapi kalau misalnya di area terbuka Mungkin bisa tiba-tiba ngeri juga Iya benar Itu yang sebenarnya ditakutkan juga Ini nungguin yang lain Ini datang yang lain Nah tapi kalau di Aceh ini sendiri Sebenarnya masuk jalur Burung Migrasi Atau gimana Bang? Iya masuk Termasuk di kota Bandar Aceh Di bagian pesisirnya ada Oke Itu Selain memang Meneliti dan mengemati Burung-burung yang ada di gunung Bang Agus Bang Agus dan juga tim Pernah gak sih Kayak isang Di tempat-tempat yang mungkin Lebih umum lah ya Kita bilang Lebih terbuka Bukan kayak di hutan Lagi di mana Di pesisir yang memang Sebenarnya tempat yang sering Dikunjungi oleh orang lain juga Tapi kalian ikut Mengamati dan meneliti di situ Ada Ada juga Jadi gak terkhususkan Untuk harus selalu di hutan Karena dari sisi spesies ini Apalagi terburung Dia kan punya sayap Gak bisa dibatasi deh Iya sih benar Benar Justru ada beberapa lokasi Yang kita anggap sepilih Tapi justru menarik Ya salah satu kita anggap Burung yang tadi Di awal sudah kita ceritain Itu tentang burung siwah tadi Iya burung siwah Itu di kampus Ya mungkin gak ada yang menarik Tapi ketika Kita lihat ya Ternyata Ya burung ini juga Fenomenal rupanya Bahkan saat itu Peneliti langsung dari Lembaga Ilmu Pengadu Indonesia LIPI Itu langsung berkomentar Ahli burung Dilipi Langsung Ini betul gak Seperti Benar ada gak Karena Saya dapat foto itu Dengan beragam Bentuk Dari yang remajanya Dari anaknya Sampai Sampai yang memang Makanan Pakan Yang dimakan Itu apa Ada Ada semua Dan Catatan-catatan terdahulunya Sebelum kita dapat Itu gak pernah dapat Apa yang dimakan Di daerah Aceh sendiri Gak ada Yang ada di India Karena Pembandingannya ada di India Karena burung yang Kita teliti ini Dianggap dulunya itu Migrasinya dari India Jadi akhirnya ya Dengan banyaknya tanggapan Pendeliti Dengan banyaknya Diskusi Akhirnya Bisa menarik Lokasinya Memang bisa dibilang Kami lagi Pernah tahu Tugu ya Universitas Syekwala Ada Tugu Dulu Tugu itu Ada orang jualan Kelapa-kelapa muda Kita Minum kelapa muda Pantengin tripod Dengan teropong Lihat Disitu ada Burung yang sedang berbiak Seperti itu aja Oke Nah ternyata Enggak melulu Harus Ke hutan ya Tapi ternyata Di tempat-tempat yang Kita bisa sambil Ngopi-ngopi nih Minum air kelapa Apalagi tuh Kata Bang Agus Akhirnya bisa dapat juga Satu Apa sih Kayak tempat Burung Berkembang biak Oke Bang Kalau Masih cerita ke hutan ya Masih penasaran nih Cerita di hutan ya Kalau Di hutan Itu kan Kita tuh Nungguin gitu Untuk ngamatin burung gitu Dan Bang kan juga ikut Moto ya Biasanya foto juga ya Dan video Kesulitan gak sih Bang sebenarnya Untuk dapetin Foto-foto dari Beberapa jenis burung Yang ada Karena itu tadi Pergerakan mereka kan Sepersekian detik Kadang-kadang gitu Dan mereka tuh sebenarnya Peka banget ya Dengan suara Nah Ya Kalau Untuk Burung-burung yang peka Itu memang Kita harus dilatih Dari sisi Ketangkasan Dari sisi Pengambilan gambar Itu kalau misalnya Kita gak Gak biasa Momennya pasti akan hilang Gak dapet Karena khusus burung-burung Yang memang Sifatnya di Semak-semak Itu memang Potensi untuk dapetnya Itu kecil sekali Karena dia Bergeraknya Ya seper detik Tep-tep-tep Gak selalu stand by Hanya saja Ketika kita bisa Memainkan ritme Ada dari trik Memanggil Ada triknya juga Jadi kita bisa dapet ritme Dia akan Apa ya Burung ini akan ngecek Tri-triial dia dulu Ini siapa nih yang manggil Jadi dia disitu Ketika kita bisa dapat Momen Dia berhenti Itu biasanya Bagus Dapat Gembar bagus Oke Tapi pernah gak sih bang Ketika sedang Nungguin Ngamatin burung Itu Ketemu sama Pemburu Ada Bukan Bukan sekali dua kali Sering Apa yang terjadi bang Biasanya kalau ketemu Sama pemburu Kita cuek-cuekan aja Biasanya Paling ya Kalau misalnya Ada sapa Sapa sederhana aja Jadi gak ada Tindakan apapun sih Dari kita Karena itu kan Bukan hak-hak kita juga Oke Tapi gedeg juga dong ya Di satu sisi Kita nungguin burung Buat kita foto Buat kita cari Tiba-tiba Ditembak Sama tetangga Bahkan kita pernah Dapat itu Di daerah Gayu Di daerah Apa ya Hutan di Isak Yang kami Ngamatin burung itu Di bawah jalan Jalan utama Jadi sekitar Mungkin sekitar 100 meter Dari jalan Jadi ada yang nembak di atas Dari jalan gitu Jadi kalau Kita umpamakan Dari sini orang nembak Saya tuh di bawah Jadi burungnya ditembak Jatuhnya ke tempat kita Jadi kami dapat Itu memang langsung Kita pegang Itu burungnya berdarah-darah Belum mati Jadi yang sangat disayangkan Burungnya ditembak Dari pinggir jalan itu Kan harus ngambilnya jauh Di bawah Abis itu Kadang-kadang ada Ada jurang Jadi pemburu itu Kadang-kadang Memang hobinya Betul-betul hobi Bukan untuk dikonsumsi Enggak juga Jadi cuma ditembakin aja Itu yang Yang paling sedih Yang pernah kita Kita lihat secara langsung Ya abis ditembak Sudah dibiarkan Speechless ya kita ya Oke Ngirain tuh kalau ditembak Memang untuk Ya entah Dijual lagi Atau untuk Ya perhiasan kali ya Biasa ya Dijadikan perhiasan juga Kadang-kadang ya Dikerasin ya Iya benar-benar Ada dapat yang Paling sedih Seperti itu Jadi Kami juga gak bisa Ngapa-ngapain nih Iya Karena Kita bawa Kita ngobatin Butuh waktu Pastikan Tapi Saat itu memang Kebetulan Kalau kita lihat Memang Sudah sangat-sangat parah Sudah Tapi tetap kita bawa juga Tapi akhirnya mati Karena memang Patah di sayap Abis itu sedikit Disini ada Bekas tembusnya juga Jadi ya Ya udah Gak bisa kita Apa-apain Tapi gak mungkin kita tinggalin gitu Ayo juga ya Kita ambil Ya karena gak tega itu tadi ya Apalagi kita sebagai pengaman Dan juga peneliti Tapi yang Kita sayangkan kan Seperti itu Hanya sekedar Tembak Udah gitu Padahal Kalau misalnya Dia nembak Apa Yang lain ya mungkin ya Di dalam Dalam kawasan tertentu Misalnya Tempat Latihan menembak lah Saya pikir itu Lebih baik Daripada kayak gitu ya Benar benar Ya mungkin wilayah-wilayah Memang ada hutan buru Benarnya kan ada tuh Di wilayah hutan buru Ya Memang harus ada izin juga Dari BKSDA Jadi Itu diperbolehkan Diperbolehkan Tapi kan ada Cara-cara tertentu Nah itu mungkin Lebih baik Kita lebih ikhlas ya Bang Gitu ya Oke Tapi selama penelitian ini Ada gak sih Bang Menemukan spesies baru Dari yang sebelum-sebelumnya Nih udah pernah meneliti Tiba-tiba Oh ini kayaknya spesies baru Atau setiap Memang setiap Memulai untuk meneliti lagi Dapat aja spesies baru Kalau untuk spesies baru Kita gak jumpa Tapi Spesies yang sudah Lama tidak dijumpai Di tempat lain Atau tidak ada catatan Yang di Indonesia Atau mungkin catatan Di Indonesia itu Hanya kedua Misalnya Atau ketiga Itu ada Oke Misalnya Kami pernah jumpa Spesies burung Migrasi Itu yang Sekitar Serat Kalau saat ini Mungkin berapa Mungkin seratus Empat puluh sembilan Tahun yang lalu Itu dijumpai Di Gorontalo Sulawesi Oke Tapi kita temuin Di Aceh Di Penemuan kedua Oke Jadi second record ya Jadi penemuan kedua Di Indonesia Jadi setelah sekian lama Baru jumpa lagi Jadi Hal seperti itu yang ada Habis itu pernah juga Ada temuan lokasi terbaru Di Gunung Loser juga Di kawasan Rawah Rawaklut Di daerah Aceh Selatan Ada jenis burung Bebek Angsa Jenis angsa Itu yang Catatan kita Menjadi catatan pertama Untuk di lokasi itu Oke Jadi yang kayak gitu Malah ada yang ditemukan Bukan yang tiba-tiba Benar-benar baru banget Tapi menurut Bang Agus Sebenarnya potensi Kita di Aceh ini Kalah gak sih Dari tempat-tempat lain Di Indonesia Kalau potensi Bisa dibilang Kalau untuk di Sumatera, Jawa, Bali Kita gak kalah Oke Tapi kalau Sulawesi ke Papua ya kita kalah Jelas ya Karena memang Di sana Banyak Nama burungnya sudah Paradise Surganya Burung surga Jadi burung cintrawasi Itu banyak di sana Jadi spesiesnya pun juga Unik-unik Luar biasa Dan cantik di sana Ya itu Gak tertandingi lah Tapi kalau misalnya Sumatera, Jawa, Bali Masih unik Oke Pernah gak sih Bang Mengamati Dan juga meneliti Sampai ke sana Saya belum Belum ya Paling jauh Sampai di Kalimantan Kalimantan Itu juga udah jauh Bang Tinggal dikit lagi Nyebrang ke Sulawesi Semuanya kan juga Tergantung funding Ketuaan kita hari itu Aceh beratnya Dari diundang Dari Bukan diundang Diberikan kesempatan Untuk Share ilmu Apa yang sudah kita dapat Di sini Coba diimplementasikan di sana Dan apa yang didapatkan di sana Coba kami implementasikan di sini Itu kebetulan dapat Donatur juga dari Inggris Jadi kita diberi kesempatan Untuk jalan ke sana Share di sana Jadi kita masuk ke hutan Gunung Taman Nasional Gunung Nyut Oke Kita nginap satu malam di sana Kita banyak belajar lah di sana Sama masyarakat Suku Dayak ya Oke Nah dari sekian lama Bang Agus meneliti Kalau tadi Tika udah nanya nih Yang mana yang paling unik ya Nah ini penasaran Dari sekian burung yang udah pernah Dijumpai ya Sama Bang Agus Mana sih yang paling indah Menurut Bang Agus Selama Bang Agus Melakukan penelitian ini Nah kalau di Papua kan Contohnya ada Jendrawasih Kalau kita tuh Apa tuh Yang paling indah Kalau kita Sampai sekarang sih Masih suka itu Ada burung Sumatera Namanya Sumatera Trogon Trogon Kalau Bahasa Indonesia nya Luntur Gunung Sumatera Luntur Gunung Sumatera Itu nama bahasa Indonesia nya Cuma kadang-kadang Bahasa Indonesia agak Susah ingat Susah ingat Karena biasanya langsung dengan Nama ininya ya Bahasa Inggris lebih banyaknya Karena Untuk hafal bahasa Inggris Gak perlu dua kali Kalau bahasa Indonesia Kita harus hafal bahasa Inggris lagi Karena komunikasi kan Lebih banyak kebutuhan Dengan bahasa Inggris Sama orang luar Iya benar-benar Apa sih Bang Yang bikin burung itu Warnanya Oke Warnanya itu Betul-betul cantik Ekornya juga panjang Hanya saja burung cantik Suaranya yang belum tentu cantik Oke Ini suaranya biasanya Fun fact ya Ini fun fact lagi Untuk orang awam Seperti Tika contohnya Gak tahu Karena itu semua burung Punya suara yang indah Iya Tidak Ternyata gak selalu ya Oke Tapi kalau indah Benar-benar indah Iya Tapi memang Secara umum juga Yang relatif cantik itu Yang jantan ya Daripada betina Kenapa tuh Bang Bisa kayak gitu Saya gak kurang tahu Kenapa Memang udah seperti itu Dan biasanya seperti itu Oke Ayam aja Ayam aja Ayam jantan atau ayam betina Iya jantan ya Jantan lebih warna Iya benar Oke Nah ini fun fact ya Bener-bener nih ilmu baru nih Dari Bang Agus ya Tapi kan Kalau Tadi itu kayak Ayam Ayam itu kan termasuk Unggas juga ya Nah itu Ayam hutan itu termasuk Yang diteliti juga gak Termasuk Oke Diteliti juga Iya Oh wow Ayam hutan Ayam hutan kan gak hanya Ayam yang seperti Yang kita lihat Jadi ada ayam hutan yang memang Ekornya panjang Tapi memang lebih disebut Ke kuau ya Kuau raja Ada Jenis Ayam hutan yang Bentuknya Kayak Apa ya Dia Mirip memang Dengan ayam Ayam Biasa Tapi warnanya lebih Satu warna gitu aja Itu tuh ada Kita teliti juga Dan memang endemik juga Endemik Bahkan endemiknya endemik Aceh Oh ya Itu namanya Sempidan Aceh Itu kita juga dapat Fotonya juga ada Video juga ada Ini Ini juga salah satu Buku ini juga salah satu panduan ya Iya Itu panduan Nah ini kan salah satu panduan Tapi disini juga Tika mendapati Atau menemui Nama Bang Agus Ada disini Gitu ya Ini kan buku yang Ditranslate juga ya Bang Kita translate Kita ditranslate Untuk jadi panduan juga Nah kenapa tiba-tiba ada Thanks to Agus Ya disini ya Kenapa nih Bang Ya kebetulan juga Dari posisi Proses buku ini Pas ditranslate juga Kita ikut terlibat Ditranslate Oke Kemudian Dalam Penelitian Kita juga langsung Bersama peneliti Yang membuat buku ini Juga kita ngikut Gitu Oke makanya ya Ada andil lah ya Di buku ini Gitu ya Berapa lama sih Bang Biasanya Kalau untuk bikin satu buku Kayak gini nih Yang kayak Ini jilid kedua Jilid pertama Itu biasanya berapa lama Untuk bikin Sebenarnya gak lama buat ya Gak lama Sebenarnya ya Oke Yang lama tuh prosesnya aja Prosesnya yang lama ya Proses di lapangannya Untuk kumpulin foto-foto Seperti saya bilang tadi Musim aja dua ya Dua musim itu Berarti satu tahun Iya Iya kan Iya bener Tapi yang tadi belum terjawab Bang Untuk bisa meneliti Beberapa jenis itu Kan ada dua musim gitu Tapi biasanya Berapa hari yang dihabiskan gitu Atau Dalam satu musim itu Di hutan terus kan gak gitu ya Iya makanya Tergantung metode Metode apa yang mau kita gunakan Balik lagi Balik lagi metode Kalau misalnya metodenya Transek Paling kita coba nge-plot Dalam satu kawasan Yang pengen kita survei itu Berapa titik Yang kita Sanggup memungkinkan Karena dia Banyak faktor Karena dari sisi waktu Habis itu timnya tenaga juga Logistik ya Iya bener Itu yang paling utama Iya bener Bener Di titik lokasi terentu kan Tidak semuanya Sama Antara titik A B, C itu kan Belum tentu sama Ada yang terlalu terjal Ada yang basah Yang menyesuaikan juga Jadi Ya pada dasarnya Biasanya kita Di satu titik itu Dua hari Oke Satu titik Biasa dua hari Dua hari Atau dua kali Pagi-suri Kayak gitu Terus pindah lagi Pindah lagi Jadi di pagi hari Kita mulai Biasanya jam 6 pagi Kita start Sampai jam 9 Atau sampai jam 10 Kita ulangi lagi Surinya Dari jam 3 Atau sampai jam 6 Oke Atau sampai maghrib Oke seperti itu Nah jadi sebenarnya Kerajaan Bang Agus ini Bisa dibilang Bisa dibilang Semusim ya Bang ya Bisa dibilang Dua hari juga Gitu ya Banyak Banyak pilihannya Tergantung metode Tergantung metode Yang seperti yang baru selesai Di tahun 2020 Kita ada project juga Bersama Ayasan Loser Internasional Itu kita ada survey Burung di kebun kopi Jadi burung-burung di kebun kopi Kita survey Spesiesnya apa aja Keragaman hayatinya bagaimana Untuk di kebun kopi Oke Jadi itu juga Kita dalam penelitiannya Kita ngabisin waktu 21 hari 21 hari Oke berarti Tapi untuk hari itu Gak ada Khusus sampai hari Senin sampai Jumat Misalnya itu gak gitu ya Iya kita space waktu juga Untuk istirahat Oke Jadi 21 hari itu Bisa jadi satu bulan setengah Karena ada prepare Lokasi gitu kan Karena setiap lokasi Kita harus minta izin kepal desa dulu ya Jadi ada waktu yang memang Hari ini survey Besok break Besok lagi survey Tapi gak selalu melulu Sabtu minggu libur Gak gitu ya berarti ya Oke Lebih fleksibel juga Oke Yang diupayakan Rentang waktu itu Jangan sampai terlalu jauh Apalagi Lewati musim Oh Karena nanti Ketika dia Melewati musim Berarti sama dengan Kita gak valid Iya Yang seharusnya Yang seharusnya burung migrasinya Di saat itu gak ada Tiba-tiba ada burung migrasi Ini udah beda lagi datanya Iya benar Benar Datanya itu diupayakan Ya semaksimal mungkin Secepat mungkin itu dilakukan Di waktu yang Kalau bisa bersamaan Apa di runtang waktu yang Tidak jauh Oke Di musim yang Musim yang sama Sama Oke Untuk jadwal paling dekat nih Kedepan ada kegiatan apa bang Penelitian lagi Pengamatan lagi Atau ada wisata Bawa wisatawan Dari luar negeri lagi Kalau wisatawan rutin Rutin Oke Yang sudah ada Ini kita dapat Grup itu Dari Inggris ya Biasanya dari Inggris itu Setahun Ada Ngirim tiga Tiga grup Ini juga Kita lagi Prepare Untuk 2024 Ada Mudah-mudahan Jadi itu Kerjasama sama Universitas di Amerika Mereka rencananya Mau Apa namanya Mengirimkan mahasiswanya Untuk study di kita Itu sekitar grup 18 orang Oke Itu 10 sampai 18 orang Untuk Sharing juga Sharing sambil belajar Itu apa yang kita lakukan Dari ekowisata Tapi juga Berbasis Community Jadi Apa istilahnya Seperti Base ecoturism Community base Jadi Mereka pengen Apa yang sudah kita lakukan itu Menjadi Di bagian yang bisa dikembangkan lagi Mungkin dikuatkan lagi Dari mahasiswa dari Amerika Iya Mudah-mudahan di 2024 Oke Tapi kita prepare-nya dari sekarang Dari sekarang dong Ya Nah kalau untuk Mahasiswa kita sendiri Ada juga yang ikut Atau Atau secara Secara umumnya Paling Yang berbicara trik Sebenarnya Lebih banyak Karena Di kampus juga ada dosen yang bisa Makukan penelitian Jadi mungkin Banyaknya di dosen Tapi di trik di lapangan Mungkin di kita Iya dong Langsung eksekusi di lapangan Sama ahlinya Oke Bang Agus terakhir apa nih Harapannya Dari Bang Agus Untuk teman-teman Mungkin yang menonton Kita hari ini Apa nih harapannya ke depan Untuk Spesies-spesies burung kita Mungkin Ya Atau untuk Spot-spot wisata Yang mungkin ya Bisa jadi Satu pembaharuan juga Untuk kita Ternyata wisata itu Nggak harus laut, pantai Dan itu-itu lagi Silahkan Bang Agus Kalau Untuk Harapan kita Itu sebenarnya Lebih Semua biodiversitas Yang ada di Aceh ini Bisa dijaga Bisa diproteksi Dilindungi ya Dan Harapannya juga Burung-burung yang ada Bisa lestari Termasuk Perannya ini kan Seperti yang tadi Saya sampaikan Kita ada lakukan Di kebun kopi Itu bagaimana Cara Burung ini Bisa menjadi Bioindikator Alami Dan juga Dia bisa menjadi Predator alami Dan untuk Insekta Misalnya Jadi kebun-kebun kopi Yang ada di Aceh Itu Karena ada burung Dia makan ulat Jadi petani Nggak perlu Menggunakan lagi Pestisida Jadi Insektisida Nggak perlu lagi Pakai kimia Dari burung Jadi bisa dikatakan Aman juga Dikonsumsi Kalau kopi kita Harapan seperti itu Dengan menjaga burung Dan Wilayah-wilayah tertentu Yang memang Biasa burungnya perlu Dilindungi Itu bisa dibuat Peraturan sendiri Yang lebih Intens lagi Yang betul-betul Bisa menjaga Dan juga Untuk wisata Kita bisa dapat berkembang Terutama bisa Mengedukasi Orang-orang Untuk bisa Menjadi bagian Pengatauan Tapi menyenangkan Dan Burung nanti Ujung-ujungnya Bisa lestari Oke Oke Nah Terima kasih Bang Aku Sudah sharing Sama kita disini Mudah-mudahan Memang Apa yang kita bahas hari ini Benar-benar bisa Menginspirasi juga Teman-teman Yang selama ini Mungkin nggak tahu Atau tahu Tapi taunya dikit Akhirnya benar-benar Bisa berguna Dan Mudah-mudahan juga Spesies burung ini Benar-benar bisa Dilestarikan Akhirnya banyak lagi Yang cantik-cantik ya Bang Dan tidak diburu Pastinya Oke Kalau gitu Tika harus segera pamit Mudah-mudahan kita ketemu lagi Di episode Dapur Medsus lainnya Tentunya dengan Bintang tamu Yang nggak kalah menarik juga Langsung aja Kalau gitu Tika Darmu Namun pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax